Hai teman-teman juga lagi di channel awan pwr kali ini kita akan memprogram atau menduplek Rikenwood TM 261 ya kayaknya seperti ini ya beberapa time tombol disini ada megahat pada fansen tune RF potensi low SQL ini dialnya langsung aja kita buat tutorialnya dengan mencari outputnya ya kita ambil contoh satu frekuensi ini 276 ya tadi udah di duplik tapi dibuat lagi aja terus minusnya tadi tekan fansen terus ini ya sif ya ini sif bisa plus bisa tekan satu kali lagi netral nih ya terus ini plus tekan fansen tekan ini lagi jadi min karena ini Rx lebih besar daripada Rx maka hasilnya adalah minus kalau misalnya steknya lebih besar daripada Rx berarti hasilnya plus ya karena ini minus karena hasilnya tehnya lebih kecil daripada Rx maka hasilnya adalah minus Hai nah dari 276 itu inputnya itu 140700 berarti minusnya itu 2002 206 caranya tekan ini fansen tahan tahan sampai ada ini ini menu ya sebetulnya menu ada DOT dan lain-lain tapi kita arahkan di O point S ini ya ini terus kita tekan ini ya nah tekan ini fansen atau M anak panah F ini kemudian kita dial seperti ini sampai dengan 2.6 2.6 nah seperti ini jika sudah tekan ini lagi VFO M ini nah kalau sudah pekerdip tekan PTT kita coba cek ya udah masuk itu cara dupliknya seperti itu kemudian cara memori tekan F ini ya fansen satu kali aja jangan ditahan terus kita mau memori dimana nah tadi sudah saya memori di nomor 3 saya tumpuk lagi nggak apa-apa tekan ini ya tekan tombol kecil ini M satu kali sudah termemori kita cek tekan ini M di memori 3 kalau kembali ke VFO tekan ini nah VFO itu mode bebas ya kita bisa ketik tapi kalau memori gak bisa ya sudah terprogram bisa nih seperti itu cara memprogramnya Rekan WTM 281 tombol lebar seperti ini powernya lumayan besar ya bagus suaranya gandam begitu caranya terima kasih sekian tiga menit cukup terima kasih Terima kasih.